Kalau kamu punya bukti yang lain yang bisa menyangkal bukti yang saya punya, saya tunggu. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCPI. Mau apa mereka kesini sama Jesse? Ya, masuk. Pak. Hei, sayang. Kamu kenapa sih? Pagi ada acara kabur segala, Papa nyariin kamu lho. Hah? Aku minta maaf ya, Pak. Aku pergi dari rumah gak bilang-bilang Papa dulu. Betulnya, Bu, sebenarnya udah lama banget pengen ketemu sama Bu Rosa. Aku juga mau minta maaf sama Papa kalau aku udah lancang bawa mereka kesini tanpa izin Papa. Tapi Bu Rosa dan Aldebaran pengen ngomong sama Papa. Gak apa-apa ya, Pak. Maaf ya, Papa. Papa mau ya ngomong sama mereka. Kita lurusin, Pak, semuanya biar mereka tuh gak salah paham sama kita. Oke. Luar bicara sama mereka ya. Tapi kamu tunggu di luar dulu. Oke? Kenapa aku gak puluh di sini? Kenapa aku harus keluar sih? Ada hal-hal penting yang kamu gak perlu tahu. Biar cukup Papa aja yang ngomong-ngomong ya. Itu yang kamu pengen kan? Oke. Ya udah. Terima kasih ya. Cukup percaya sama Papa. Ya. Terima kasih ya, Pak. Sama saya. Ya, teman luar ya. Silahkan, Pak. Kenapa sih Papa suruh aku keluar? Karena aku juga pengen denger ada apa. Hal apa yang mau diomongin? Silahkan. Wah. Gimana? Mau minum apa? Pasar buat repot, Tung. Kami gak lama di sini. Oke. Baiklah kalau begitu. Gimana? Ada yang cari bantu? Iya, Irvan. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu karena sudah ganggu waktu kamu. Kami datang dengan cara begini. Tapi ada yang ingin kami bicarakan, terutama saya. Dan saya minta kita bicarakan dengan kepala dingin di sini. Ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Luruskan? Maaf, ini perihal apa ya Mbak? Saya kurang paham. Irvan. Saya tahu kamu menaruh dendam kepada keluarga kami selama bertahun-tahun. Saya tahu. Ya, mungkin bisa saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah soal kematian Sofia. Bicara Hai, saya harus menang. Saya sungguh-sungguh minta maaf, Atas nama suami saya yang sudah meninggal dunia. Saya minta kemurahan hati kamu untuk memaafkan kesalahan suami saya. Saya tahu suami saya salah Karena meninggalkan kamu dan Sofia Di lokasi kejadian Tanpa bertanggung jawab Saya sungguh minta maaf Dan soal Jessica Saya tahu kamu berpikir Bahwa saya sudah menyuruh orang yang bernama Dennis Untuk melecehkan Jessica Tapi saya memastikan kepada kamu Bahwa I never, never ever did that Saya gak mau dendam yang sudah terkubur selama bertahun-tahun ini Semakin berlarut-larut Irwan Oke Saya tahu Irwan Kamu pasti berpikir saya menyuruh Dennis Akhirnya Mbak Rosa sudah tahu sekarang kan Kalau begitu Bolehkah Saya mendengar pembelaan langsung dari Mbak Rosa Mengenai kejadian pemerkosaan anak saya Irwan Maksud kamu apa? Saya tidak pernah menyuruh Dennis untuk melecehkan Jessica Saya perempuan Irwan Saya perempuan Irwan Saya cuma minta Dennis untuk background checking Karena anak saya yang nomor dua Roy pada waktu itu curiga Tentang keberadaan Jessica di kantor almarhum suami saya That's about it Hanya itu yang saya minta untuk Dennis selidiki Tidak lebih Irwan Mbak Rosa Alasan apapun Yang Mbak Rosa kemukakan pada saya Sekarang Tidak dapat Merubah Kejadian Bahwa anak saya Adalah korban pemerkosaan Apabila Mbak Rosa tidak pernah Menyuruh orang Untuk menyelidiki anak saya Mungkin Jessica tidak akan pernah menjadi korban pemerkosaan Jun bicara sembarang dulu ya Om sadar gak bukti yang om punya Itu juga gak cukup kuat untuk duduk mau saya Bukti apalagi hal yang kamu butuhkan Bukti itu datang dari anak buah saya Berupa video Pengakuan Dennis Setiano Orang suruhan mama kamu Kalau kamu punya bukti yang lain Yang bisa menyangkal bukti yang saya punya Saya tunggu Maaf Tapi aku mengenal mama Rosa Mama Rosa orang yang sangat baik Dan dia sangat menyayangi aku Bahkan mama Rosa menerima aku Dengan apa yang sudah terjadi Tentang Roy Dan adik aku Elsa Orang baik bukan berarti malaikat Andin Orang baik bukan berarti Tidak pernah berbuat kesalahan Kesalahan-kesalahan itu berubah Papa mertua kamu Menyebabkan kematian kakak tercinta saya Mama mertua kamu Menyebabkan anak saya Menjadi korban pemerkosaan Saya juga bukan malaikat Saya manusia biasa Yang berhak Memiliki rasa kecewa Rasa sedih Bahkan dendam sekalipun Sama persis Seperti suami kamu yang pernah dendam Pada kamu Saat dia menyangka Kamu telah membunuh Adik kandungnya sendiri Terima kasih telah menonton